Jika berita yang dirilis Rumah Judi Yuyue hanya menarik bagi para penjudi, berita selanjutnya benar-benar mengejutkan seluruh kekuatan di kota tersebut. Awalnya, hanya beberapa bocah manja dari klan Siang Si yang ingin pamer dan pamer di depan yang disebut Raja Keberuntungan. Namun, mereka tidak menyangka Raja Keberuntungan akan mengabaikan mereka. Adegan itu disebarkan oleh para penjudi dan seluruh kota terkejut. Bahkan kekuatan besar di kota tidak akan berani menyinggung beberapa keluarga Siang Si sekaligus. Namun, seorang pemuda yang beruntung telah melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Dengan cara ini, masalah yang tidak layak untuk disebutkan menjadi semakin besar. Belum lagi para penjudi, kekuatan besar, dan bahkan beberapa keluarga Siang Si mulai memperhatikan apa yang akan terjadi dalam dua hari. Pada saat yang sama, beberapa bocah manja keluar dan berteriak. Mereka sekali lagi meremehkan Feng Hao, mengatakan bahwa dia tidak berharga. Safage bahkan mengancam bahwa dia pasti akan memberi pelajaran pada Feng Hao dalam dua hari. Pada saat yang sama, mereka meningkatkan masalah tersebut ke tahap duel Siang Si. Penonton tidak bisa berkata-kata. Keberuntungan dan pembelajaran adalah dua hal yang berbeda. Pada saat yang sama, banyak kekuatan mulai meragukannya. Mungkinkah Raja Keberuntungan juga mengetahui seni Siang Si? Jika tidak, tingkat keberhasilan mendapatkan dua atau tiga kristal bela diri dari lusinan batu yang belum dipotong sudah sangat bagus. Ketika mereka memikirkan bagaimana Feng Hao menyetujui duel tersebut, beberapa kekuatan besar segera mulai merencanakan. Bahkan seorang Master Siang Si biasa tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan sekitar 1 dari 10 dari batu yang belum dipotong yang telah dipilih, kecuali dia adalah Master Siang Si kelas atas. Singkatnya, acara yang seharusnya menarik perhatian orang malah menimbulkan badai di kota. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh rumah judi Yuyue. Tentu saja, mereka tidak menonjol untuk mengatakan apapun. Terlebih lagi, semuanya bermanfaat bagi mereka. Dalam beberapa hari terakhir, popularitas rumah judi meningkat beberapa kali lipat, dan rumah judi tersebut menghasilkan banyak uang. Adapun Feng Hao, dia sama sekali tidak khawatir dengan rumor ini. Tidak ada kemungkinan kalah dalam kompetisi ini. Pada saat yang sama, dia tidak ingin mengekspos dirinya terlalu banyak. Jika dia bertindak terlalu jauh, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Seperti kata pepatah, pohon tertinggi di hutan akan hancur di terpa angin. Feng Hao memahami prinsip ini. Tingkat keberhasilan 100%, itu terlalu menakutkan. Demi Wu Jing, wajar saja kalau dibeberkan sedikit. Bibir Feng Hao membentuk senyuman. Dia keluar dari penginapan dan menuju tempat perjudian lainnya. Dia tidak akan pernah mengeluh karena memiliki terlalu banyak martial crystal. Dengan martial crystals, dia bisa melakukan banyak hal. Feng Hao langsung melewati lantai pertama. Biji-biji ini tidak mengandung energi spiritual apapun. Lupakan tentang spirit iron, bahkan martial crystal pun sangat langka. Setelah dengan santai menyapu matanya ke arah mereka, Feng Hao langsung berjalan ke lantai dua. Ketika orang-orang di rumah judi melihat dewa keberuntungan datang berkunjung, mereka langsung menyambutnya dengan hangat. Beberapa penjudi juga mengikutinya dari dekat untuk melihat bagaimana dia memilih batu tersebut. Pada akhirnya, mereka kembali kecewa. Feng Hao bahkan tidak perlu melihat batu itu dengan matanya. Dia hanya menyentuh bijihnya dan mengambilnya secara acak. Tidak ada pola sama sekali. Dia akan memilih biji apapun kualitasnya. Aku akan mengambil yang ini. Setelah memilih sembilan biji dan membayar harga satu martial crystal, Feng Hao segera membuka martial crystal. Kali ini, dia sengaja memilih salah satu biji yang mengandung martial crystal. Oleh karena itu, setelah membuka sembilan biji, hanya satu martial crystal yang muncul, yang langsung menyebabkan beberapa orang berseru. Sejujurnya, para penjudi sepenuhnya yakin dengan keberuntungan Feng Hao. Meskipun proses membuka biji tampak berbahaya, dia masih menemukan martial crystal setiap saat. Mungkinkah itu karena keberuntungan? Saudara laki-laki. Seorang penjudi berjanggut tebal mendekatinya. Ia cukup heboh saat melihat pemuda tampan di hadapannya. Apa itu? Feng Hao tersenyum. Saudaraku, apakah kamu benar-benar seperti yang diisukan? Tahukah kamu seni siangshi? Begitu pertanyaan itu diajukan, suasana bising itu perlahan-lahan menjadi tenang. Sepasang mata dengan ekspresi berbeda semuanya menatap sosok pemuda itu. Hei hei, bagaimana menurutmu? Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi lengkungan misterius. Jawaban ambigu tersebut mengejutkan semua penjudi. Mungkinkah? Ketika mereka melihat pemuda yang tersenyum itu lagi, para penjudi tiba-tiba menyadari bahwa pemuda ini tampaknya menjadi jauh lebih misterius. Dia tidak menang atau kalah setiap saat. Begitu pemikiran ini keluar, hati semua orang bergetar. Hei hei, ini hanya keberuntungan. Ini hanya keberuntungan. Feng Hao dengan sopan menepuk bahu penjudi itu dan berjalan keluar di bawah tatapan heran orang banyak. Fakta bahwa mereka tidak mendapatkan jawaban membuat para penjudi semakin penasaran. Namun, karena masalah ini, sulit untuk mengatakan apakah Feng Hao beruntung atau kuat. Keesokan harinya, Feng Hao tidak keluar dari penginapan. Pertama, dia pasti harus melayani dewa kecil itu dengan baik. Dengan pengisian kembali kristal bela diri, energi es dan api terus disalurkan ke tubuh seukuran telapak tangan. Setelah menyerap begitu banyak energi, tidak ada perubahan sedikitpun pada tubuh kecilnya. Feng Hao agak terdiam ketika dia melihat wajahnya masih terlihat malas. Dia benar-benar bertanya-tanya bagaimana benda itu bisa menggabungkan begitu banyak energi ke dalamnya. Besok, hei hei. Melihat langit gelap gulita di luar jendela, Feng Hao terkekeh. Sudut mulutnya masih menggantung dengan senyuman lucu. Meski hari penantiannya sangat lambat, mereka tetap akan tiba. Pada hari ini, ketika seberkas cahaya biru muncul di Cakrawala, kota Juan hampir mendidih. Semua penjudi bangun pagi-pagi dan menuju ke rumah judi Yuyue, semua demi mendapatkan tempat yang bagus. Rumah judi Yuyue juga dibuka lebih awal. Beberapa pria kaya generasi kedua juga bangkit dari perut wanita dan berkumpul di depan rumah judi Yuyue dengan semangat tinggi. Sejak hari itu, mereka memutuskan untuk memberi pelajaran yang baik pada bocah sombong ini. Pagi harinya, beberapa orang berpengaruh di kota Juan juga datang ke rumah judi Yuyue. Namun, mereka menemukan bahwa orang yang bertanggung jawab, bocah yang beruntung, belum datang. He he, dia cukup arogan. Seorang lelaki tua bermata dingin yang dikelilingi sekelompok orang berkata dengan lembut. Dia adalah yang tertua dari salah satu orang kaya generasi kedua. Dia juga seorang ahli visioknomi terkenal di kota Juan. Sebagai pria yang sombong, dia merasa Feng Hao menantang seni visioknomi keluarganya. Dia sangat membenci Feng Hao, jadi dia juga datang. Kedatangannya juga menambah tekanan pada orang-orang yang terlibat di rumah judi Yuyue. Di saat yang sama, ketika semua orang melihatnya, mereka juga mengerti bahwa setelah kejadian ini, bocah nakal yang beruntung itu mungkin akan menghilang dari kota Juan. Fiu! Feng Hao menghela napas ringan, melihat terik matahari yang sudah terbit tinggi di langit, dia akhirnya turun dari tempat tidur. He he, Anda pasti cemas karena menunggu, bukan? Sudut mulutnya membentuk senyuman, dan dia berjalan keluar pintu. 202. Rumah judi Yuyue adalah sebuah istana besar dengan dekorasi mewah. Beberapa dinding bahkan diterangi dengan martial crystals. Ini berarti klan Yuyue memiliki banyak sumber daya yang mereka kendalikan, dan mereka sangat kaya. Rumah judi yang mampu menampung ratusan ribu orang itu sudah penuh dengan orang. Semua orang kaya dan berkuasa telah mengirimkan wakilnya. Mereka semua ingin melihat apakah anak yang beruntung ini benar-benar nyata atau dia hanya bersikap sombong. Tentu saja, tidak ada yang menganggapnya tinggi. Dia hanyalah seorang anak tanpa nama. Bahkan jika dia memiliki seni menganalisis batu, berapa level yang bisa dia pahami. Selain itu, jika dia benar-benar dari klan penganalisis batu, dia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Pintu masuk rumah judi Yuyue dipenuhi orang. Kebanyakan dari mereka adalah penjudi, dan hanya sebagian kecil yang merupakan turis. Yang berdiri di pintu masuk adalah generasi kedua yang kaya. Mereka berdiri di sana dengan postur arogan, dan mulut mereka terus-menerus mengeluarkan kata-kata yang mengejek. Menurutku, orang malang itu kemungkinan besar telah menyelinap pergi. Ku dengar tidak ada yang melihatnya meninggalkan penginapan kemarin. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda berwajah cerah. Dia adalah murid dari klan besar di kota Juan yang memiliki seni menganalisis batu selama 8000 tahun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pemimpin dari empat orang tersebut. Saat ini, dia sedang mengejek Yefutian. Dia berbicara dengan suara nyaring, seolah dia takut tidak ada yang bisa mendengarnya. Tuan Muda Yuan benar. Anak itu pasti pernah mendengar nama Tuan Muda Yuan. Itu sebabnya dia tidak berani keluar. Benar. Nama Tuan Muda Yuan telah menyebar ke seluruh dinasti emas. Dia telah menguasai seni menganalisis batu dan mencapai puncak alam jiwa bela diri pada usia 20 tahun. Bakat seperti itu membuatku iri. Tuan Muda Yuan adalah jenius ketiga di kota Juan. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Haha, itu benar. Tuan Muda Yuan adalah idola kami. Tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengannya. Haha, kamu merayuku. Mereka bertiga langsung menyanjung Tuan Muda Yuan. Pria bernama Tuan Muda Yuan menjadi semakin sombong. Mulutnya terbuka lebar, tapi dia tetap berpura-pura sopan. Hal ini membuat orang-orang di sekitarnya merinding, namun tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dia tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Namun, ada sedikit antisipasi di hati mereka. Jika orang-orang ini dikalahkan oleh Feng Hao, pemandangan seperti apa yang akan terjadi? Anak yang beruntung ada di sini. Seseorang berteriak. Tiba-tiba, wajah keempat bocah manja itu membeku. Kerumunan itu perlahan berpisah membentuk jalan kecil. Seorang pria muda berpakaian preman berjalan menuju rumah judi Yuyue dengan senyuman di wajahnya. Bocah sialan ini. Entah kenapa, mereka berempat mengertakkan gigi saat melihat senyum tipis di wajah Feng Hao. Hati mereka sangat marah. Ini terlalu memalukan. Oh, kalian semua di sini. Maaf membuatmu menunggu. Menghadapi tatapan jahat mereka, ekspresi Feng Hao tidak berubah. Dia masih tersenyum. Aku tidak menyangka kamu masih berani datang ke sini. Kamu memang punya nyali. Ekspresi Tuan Muda Yuan berubah beberapa kali. Dia maju selangkah, menyipitkan matanya, dan berkata dengan sinis. Takut untuk datang. Kenapa mereka tidak berani datang? Itu hanya sepotong Marsial Crystal jika kalah. Itu bukan masalah besar. Feng Hao pura-pura bingung dan melambaikan tangannya dengan santai. Sikapnya yang murah hati menyebabkan yang lain gemetar hebat. Apakah kamu benar-benar tidak tahu atau kamu hanya berpura-pura? Salah satu bocah manja itu maju selangkah dan bertanya dengan ekspresi garang. Tahu apa? Feng Hao tampak bingung. Bukankah ini hanya kompetisi keberuntungan? Saya cukup yakin dengan keberuntungan saya. Dia bahkan menepuk dadanya saat berbicara, seolah dia percaya pada keberuntungannya. Tahukah kamu apa konsekuensinya jika kalah? Sudut mulut bocah manja itu bergerak-gerak saat dia bertanya dengan ekspresi kejam. Apa konsekuensinya? Feng Hao tertawa dingin di dalam hatinya, tapi ekspresinya tetap ragu. He he, yang kalah harus bersujud kepada pemenang di depan seluruh kota dan memanggilnya, kakek, tiga kali. Tuan Muda Yuan menyeringai jahat saat dia berbicara. Sepertinya dia cukup percaya diri dengan art of stone analyzing miliknya. Itu benar. Bocah manja lainnya merespons satu demi satu. Tapi, bukankah mereka bilang ada aturan seperti itu? Senyuman di wajah Feng Hao menghilang dan digantikan dengan ekspresi panik. Sekarang ada. Melihat perubahan pada dirinya, senyuman Tuan Muda Yuan menjadi semakin sombong. He he. Bocah manja lainnya mengikuti dan mencibir. Mereka merasa senang saat melihat kepanikan di wajah Feng Hao. Apakah begitu? Feng Hao mengerutkan kening karena kesusahan. Dia mengangkat kepalanya lagi dengan wajah penuh senyuman. Kalau begitu, aku tidak akan bersaing dengan kalian lagi. Kata-katanya langsung membuat keempat orang itu ketakutan. Ekspresi wajah mereka membeku, membuat mereka terlihat sangat lucu. Dua di antaranya bahkan tersedak dan jongkok sambil batuk tak henti-hentinya. Ha ha. Melihat ekspresi malu mereka, penonton pun tertawa terbahak-bahak. Semua orang merasa sangat riang di hati mereka. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya. Luar biasa. Dasar bajingan sialan. Setelah sadar, Tuan Muda Yuan sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Wajah tampannya berkerut saat dia berkata dengan kejam, hari ini, kamu harus berkompetisi meskipun kamu tidak mau. Kalau tidak, berlututlah dan panggil aku kakek sekarang juga. Apakah kalian tidak mempersulitku? Feng Hao mencibir di dalam hatinya, tetapi ekspresinya pahit dan bertentangan. Jadi bagaimana jika kami mempersulitmu? Salah satu bocah manja bergegas dan meraih kerah Feng Hao. Matanya terbuka lebar saat dia berteriak dengan kejam. Sial, dia hampir mati tersedak air liurnya sendiri. Bagaimana seseorang yang sombong seperti dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Melihat bahwa mereka telah berpura-pura ramah, Feng Hao hanya bisa menjawab tanpa daya. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Huh, aku penasaran apakah dewa keberuntungan masih ada di sisiku hari ini. Hah. Melihat bahwa dia telah setuju, bocah manja itu melepaskan kerah bajunya. Nak, tunggu saja dan panggil aku kakek. Bocah manja itu mengangkat tinju mereka ke arah Feng Hao dan menyeringai jahat. He he, Tuan muda, Anda di sini. Silakan masuk. Orang yang datang adalah pria parubaya yang mengundang Feng Hao. Sekarang keadaan telah meningkat menjadi seperti itu. Dia agak malu. Dia hanya seorang pesuruh dan tidak mampu menyinggung anak-anak manja ini. Hanya setelah selesai, dia berjalan mendekat dan meminta maaf kepada Feng Hao. N. Feng Hao tersenyum padanya dan berjalan ke Yue Gambling dan di bawah pengawasan orang banyak. Di dalamnya sudah penuh dengan orang. Feng Hao tidak terkejut. Dia berpura-pura menjadi tidak wajar dan masuk. 203. Melihat Feng Hao masuk, banyak pasang tatapan penasaran semuanya terfokus pada sosok pemuda halus dan tampan di pintu masuk. Ketika mereka melihat penampilannya yang agak panik, mereka semua agak heran. Mungkinkah dia hanya anak yang beruntung? Apakah manusia benar-benar bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu? Kerumunan tidak bisa tidak ragu. Hah. Melihat bagaimana Feng Hao menjadi pusat perhatian, generasi kedua yang kaya mendengus dingin di dalam hati mereka. Ekspresi mereka menjadi lebih dingin, dan mata mereka berkedip karena ketidakpastian. Bahkan mereka belum pernah mengalami pemandangan seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, anak tanpa nama ini memilikinya. Sebagai orang yang senang menjadi pusat perhatian, rasanya aneh jika tidak merasa iri. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Tuan Muda Yuan menatap tajam ke arah Feng Hao, tatapannya semakin dingin. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di benaknya. Haha. Seorang lelaki tua mengenakan pakaian mewah mengambil langkah besar menuju Feng Hao. Orang tua ini adalah penanggung jawab kasino Yu Yue, dan pada saat yang sama, tetua geng Yu Yue, Yu Xiao. Selamat datang, anak muda. Wajah Yu Xiao memerah saat dia menyambut Lin Fan dengan gembira. He he. Feng Hao menggaruk kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa. Dia menjawab dengan sopan, terima kasih atas pujian Anda. Haha, apa yang kamu bicarakan, anak muda. Akulah yang memanfaatkanmu. Yu Xiao tersenyum cerah dan melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lin Fan masuk. Pelan-pelan, tetua Yu. Wajah tuan muda Yuan menjadi gelap saat dia melangkah ke depan Feng Hao. Yuan Po, apa yang kamu? Hati Yu Xiao mencelos saat dia dihadang seperti ini. Senyuman di wajahnya juga menghilang. Mengingat rumah Yuan, dia tidak marah, tapi nadanya jelas berat. Tentu saja, Yu Xiao telah mendengar tentang taruhan itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Selama dia bisa meningkatkan popularitas kasino, dia tidak perlu peduli dengan urusan orang lain. Namun, tuan muda klan Yuan ini sebenarnya berani menghalangi jalannya. Dia merasa marah. Siapa dia? Bahkan patriar keluarga Yuan harus bersikap sopan padanya. Namun, bocah cilik ini tidak menghormatinya sama sekali. Saat dia memikirkannya, sedikit kemarahan muncul di matanya. Melihat pemuda sombong itu, sudut bibir para perwakilan tanpa sadar terangkat. Bagi mereka, tentu saja mereka akan senang melihat konflik antara keluarga Yu dan keluarga Yuan. Di saat yang sama, mereka juga berduka atas keluarga Yuan karena memiliki keturunan seperti itu. Orang seperti itu tidak tahu apa-apa tentang luasnya langit dan bumi. Jika suatu hari dia menyinggung orang yang luar biasa, maka klannya pasti akan terlibat, dan klan Xiangxi yang berumur seribu tahun akan dihancurkan dalam sehari. Seolah-olah dia tidak melihat kemarahan di matanya, Yuan Po berbalik dan berkata kepada orang banyak dengan suara keras, hari ini, adik kecil ini ingin bersaing dengan kita dalam seni menilai batu. Yang kalah akan harus bersujud kepada pemenang dan memanggilnya, kakek, sebanyak tiga kali. Meskipun aku, Yuan Po, tidak berbakat, karena aku telah menerima tantangan ini, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Sekarang, aku ingin mengundang semua orang untuk menjadi milikku saksi. Itu sama bagi kita. Ketiga bocah manja itu juga melangkah maju. Mereka tampak asyik melihat ekspresi kaget penonton. Penampilan mereka yang terbelakang membuat hati orang-orang di rumah judi itu berkedut. Apakah kamu sudah selesai? Sebuah suara dingin terdengar dari belakang mereka. Hanya ketika mereka berbalik barulah mereka melihat Yu Xiao menatap mereka dengan ekspresi gelap, dan hati mereka sedikit bergetar. Jika kamu sudah selesai, minggirlah. Tidak peduli seberapa baik temperamen Yu Xiao, dia akan tetap merasa marah setelah diabaikan oleh beberapa junior. Dia mengeram dengan suara rendah saat auranya sedikit meledak. Nyonya Yu. Sesosok muncul dalam sekejap dan memblokir aura mereka berempat. Orang yang datang adalah paman dari salah satu bocah manja. Menghadapi Yu Xiao yang murung, wajah kurusnya menunjukkan senyuman minta maaf. Nyonya Yu, para junior ini tidak tahu apa-apa. Mohon bermurah hati dan maafkan mereka sekali ini. Bagaimana menurut Anda? Meskipun klan Xiangxi memiliki status bangsawan, mereka tidak punya pilihan selain menundukkan kepala di hadapan tokoh-tokoh hebat ini. Bagaimanapun, status mereka diangkat oleh orang-orang ini. Hah. Ekspresi Yu Xiao sedikit melembut. Dia mendengus pelan dan berjalan masuk bersama Feng Hao. Bagaimanapun, dia tidak ingin menyinggung beberapa klan Xiangxi ini karena masalah kecil. Pengusaha semua tentang keuntungan. Mereka tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan mereka. Melihat kedua belah pihak tidak bertempur, pasukan lainnya sedikit kecewa. Namun, mereka dengan cepat mendapatkan kembali ekspresi normalnya. Menyinggung klan Yu Yue bukanlah pilihan bijak. Aku belum menanyakan namamu, adik. Yu Xiao menoleh dan bertanya pada Feng Hao sambil tersenyum. Neraka besar. Feng Hao tersenyum tipis dan menyebutkan nama yang sudah lama dia pikirkan. Hao. Setelah berpikir sejenak, Yu Xiao berkata, keberuntungan adik Hao sungguh patut ditiru. Lihat, semua orang di sini penasaran mengapa adik Hao mempunyai keberuntungan yang begitu baik. Nanti, adik Hao, sebaiknya kau tidak mengecewakan kami. He he, beruntung, hanya beruntung. Feng Hao tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Haha, adik Hao, kamu terlalu baik. Belum pernah ada orang yang seberuntung Anda. Yu Xiao berkata dengan penuh arti. Dia kemudian berkata, hem, adik Ren, kamu bisa memilih sendiri. Selama kamu bisa mendapatkan satu marsial kristal dari harga satu marsial kristal, aku akan memberimu sepuluh marsial kristal tanpa ragu-ragu. Bagaimana kedengarannya? Baiklah. Mata Feng Hao cerah dan dia langsung setuju. Melihatnya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali dengan taruhannya. Sebaliknya, sepuluh kristal bela diri menarik minatnya. Hah. Setelah mendengarkan penjelasan lelaki tua kurus itu, para tuan muda manja itu akhirnya paham bahwa mereka hampir menimbulkan bencana besar. Mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan, dan ketika mereka melihat Feng Hao, yang sedang mengobrol dan tertawa dengan Yu Xiao, mereka semua mengertakkan gigi dan menyalahkan Feng Hao. Itu semua karena bocah ini. Bocah sialan, aku akan membiarkanmu bahagia lebih lama lagi. Aku akan memberimu pelajaran nanti. Mata Yuan Po terbakar amarah. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Tuan muda Yuan, jangan tidak sabar. Jangan memprovokasi orang-orang dari rumah Yu. Bocah itu tidak akan bahagia lama-lama. Penatua kurus itu menyipitkan matanya. Matanya bersinar saat dia berkata dengan muram. Hem. Yuan Po menjawab dengan marah dan berjalan ke samping. Pada saat ini, mata semua orang kembali tertuju pada Feng Hao. Mereka ingin melihat apakah pemuda yang beruntung ini benar-benar beruntung atau apakah dia memiliki seni fisiognomi. Namun, mereka ditakdirkan untuk kecewa. Feng Hao sepertinya tidak tahu apa itu seni fisiognomi. Matanya masih jernih saat dia berjalan menuju rak dengan bahan mentah. 204. Ada ratusan ribu orang berkumpul di sarang perjudian Yu. Namun, tidak ada suara apapun yang datang dari tempat perjudian yang berukuran sebesar kota kecil. Itu sangat aneh. Pemuda itu baru berusia 16 tahun. Dia memiliki wajah yang halus dan alis yang tajam. Matanya yang hitam pekat mengamati sekeliling, mengeluarkan aura misterius. Dia berpakaian sangat sederhana, mengenakan pakaian yang sangat biasa. Rambut hitam panjangnya diikat dengan selembar kain polos dan digantung santai di punggungnya. Adapun budidayanya, semua orang telah melihatnya. Dia hanya seorang Grandmaster bela diri puncak, yang tidak buruk di usia yang begitu muda. Namun, dia sepertinya tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya, kecuali keberuntungannya. Sekarang, dia berkeliaran, mengulurkan tangannya dan membelai bijihnya. Kemudian, dia melihat harga dan dengan santai mengambilnya tanpa pola apapun. Matanya yang jernih tidak tampak seperti seseorang yang tahu cara membaca bijih. Huff, dia sebenarnya hanyalah orang biasa. Melihat mata Feng Hao, Yuan Po mendengus dingin. Dia merasa lebih marah. Orang biasa berani mencuri perhatiannya. Saat dia memikirkannya, matanya menyipit berbahaya. Sebenarnya seni Xiangxi adalah teknik mata. Itu fokus pada penglihatan. Oleh karena itu, fokus utama klan bangsawan Xiangxi adalah pada teknik mata. Kemudian, dengan bertambahnya pengalaman di berbagai aspek, tingkat keberhasilan pemilihan material pun semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Feng Hao tidak menggunakan teknik mata apapun, beberapa orang kecewa. Namun, rasa penasaran mereka terusik. Mungkinkah keberuntungan seseorang benar-benar menantang surga? Selama lebih dari 10 hari, dia tidak kalah atau menang. Apakah ini benar-benar hanya kebetulan saja? Baiklah. Setelah telapak tangannya menyentuh sepotong bijih yang tidak memiliki energi spiritual, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat. Dia kemudian secara acak memilih beberapa bijih yang kaya energi spiritual. Setelah mengumpulkan 470 ribu koin emas, dia bertepuk tangan dan berkata dengan suara yang jelas. Of, itu semua sampah. Kilatan aneh berkedip di mata beberapa orang yang boros. Setelah mengamati sebentar, mereka semua mencibir. Pria tua kurus itu juga memasang senyum mengejek di wajahnya. Mendengar komentar dan ekspresi mereka, semua orang mengerutkan kening. Meskipun mereka sombong, teknik mata mereka nyata, dan inilah alasan mengapa mereka begitu sombong. Mungkinkah keberuntungan orang yang beruntung ini berakhir di sini? Semua penjudi tampak sedikit kecewa, dan ekspresi mereka menjadi gugup. Bagi mereka, ini adalah kompetisi antara keberuntungan dan seni fisiognomi, dan mereka sedikit berharap Feng Hao dapat mempertahankan keberuntungannya. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk mengatakan hal itu? Saya percaya pada keberuntungan saya. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman tipis saat dia mengangkat alisnya pada beberapa orang yang boros. Huh, aku berani bertaruh denganmu pada putaran ini. Seorang bocah manja berjalan keluar dan berkata dengan keras, Jika ada kristal bela diri di delapan bahan mentah ini, kamu menang. Jika tidak ada, kamu akan berlutut dan memanggil ku kakek. Oh, jika iya, maukah kamu berlutut dan memanggil ku kakek? Feng Hao mencibir di dalam hatinya, tapi wajahnya sedikit gelisah saat dia berkata dengan lembut. Anda, petik dua. Bocah manja itu langsung marah, dan matanya membelalak karena marah. Ketika dia melihat tatapan di sekelilingnya, dia berkata dengan enggan, Jika aku kalah, aku akan melakukannya sendiri. Itu bagus. Feng Hao tampak seolah-olah takut bocah manja itu akan menarik kembali kata-katanya. Dia bahkan menepuk dadanya dengan ringan. Melihat ekspresinya, hati semua orang berdetak kencang. Dari mana rasa percaya dirinya berasal. Beberapa bocah manja dan bahkan lelaki tua kurus menggunakan teknik mata mereka untuk mengamati dalam waktu lama, dan mereka tidak bisa menahan tawa dingin. He he, Saudara Hao, apakah kamu sudah memutuskan delapan bagian ini? Yu Xiao sedikit mengernyit, melihat harga bahan bakunya, dan bertanya lagi. Seketika, ekspresi bocah manja itu berubah. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dia dihentikan oleh teman-temannya. Jika dia berbicara kembali dengan Yu Xiao, dia tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hanya delapan potong ini. Feng Hao tersenyum penuh terima kasih dan mengangguk. Oh. Melihat Feng Hao penuh percaya diri, Yu Xiao kembali bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya, Saudara Hao, mengapa kamu begitu yakin bahwa akan ada kristal bela diri dalam delapan bahan mentah ini? He he, intuisi. Feng Hao terkekeh dan berkata dengan cara yang misterius. Yang disebut intuisi sebenarnya mengandalkan keberuntungan. Para penjudi mengandalkan ini, dan sedikit penilaian lagi. Namun, mereka semua kehilangan segalanya. Saya percaya pada keberuntungan saya. Melihat tatapan bingung itu, Feng Hao menambahkan satu kalimat lagi. He he, keberuntungan Saudara Hao selalu bagus. Orang tua ini mau tidak mau menantikannya. Yu Xiao mengelus janggut di dagunya, dan menyipitkan matanya saat dia menatap pemuda di depannya. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa pemuda ini, yang hanya seorang master bela diri, agak tak terduga. Tampaknya ada lapisan misteri di sekelilingnya. Melihat Feng Hao tidak mau menukar bahan mentahnya, bocah manja itu menghela nafas lega. Di saat yang sama, jejak kemarahan dan keganasan melintas di matanya. Jika saya mendapat kehormatan, saya ingin meminta Pena Tuwayu menjadi saksi dan membuka bahan mentahnya. Bagaimana menurut Anda, Pena Tuwayu? Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Yu Xiao. Ini, tentu saja, tidak masalah. Setelah berpikir sejenak, Yu Xiao setuju dan tertawa pelan. Haha, maka orang tua ini akan menerimanya. Setelah mengatakan itu, dia membuat gerakan meraih dengan telapak tangannya dan menyedot yang memiliki warna terbaik dari delapan bahan mentah. Shasha, Petik 2. Dengan suara gemerisik, lumpur pada bahan mentah berjatuhan, dan bahan mentah tersebut menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba terdengar banyak nafas yang berat. Mata para penjudi tertuju pada bahan mentah di tangan Yu Xiao. Tanpa disadari, mereka menjadi gugup. Dari delapan bahan mentah, itulah yang memiliki peluang paling tinggi untuk terungkap. Jika tidak, maka Feng Hao pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Karena suasana seperti ini, bahkan perwakilan dari berbagai faksi mulai merasa sedikit gugup. Semua pandangan mereka terfokus pada bahan mentah yang menyusut dengan cepat. Bocah manja itu masih menyunggingkan senyuman santai di wajah mereka, seolah kemenangan sudah ada di genggaman mereka. Adapun Feng Hao, dia tidak terlihat khawatir sama sekali, seolah dia sangat yakin dengan keberuntungannya sendiri. Shasha, Petik 2. Akhirnya, setelah beberapa saat, seluruh bahan mentah berubah menjadi tumpukan lumpur, dan tidak ada jejak Marsial Crystal. Itu adalah sampah. Seketika, ada beberapa ejekan kecewa dari penonton. Haha, tunggu saja untuk kalah. Bocah manja itu berteriak dengan bangga, dan raut wajahnya menjadi semakin jelas. Kenapa kamu terburu-buru, bukankah masih ada tujuh lagi? Feng Hao mengerutkan bibirnya, seolah dia sedikit gelisah. 205. Huff, kalau begitu aku akan memastikan kamu menerima kekalahanmu. Generasi kedua yang kaya mendengus dingin dan memalingkan muka, tetapi sudut matanya masih memperhatikan apa yang sedang terjadi. Pena Tuayu, silakan lanjutkan. Hao Li Feng mengabaikannya dan memaksakan senyum di wajahnya saat dia berkata kepada Yu Xiao, yang berada di sampingnya. Baiklah. Yu Xiao sedikit mengernyit dan mengangguk. Dia mengambil sepotong biji yang belum dipotong yang dikelilingi oleh energi spiritual. Sa-sa. Biji yang belum dipotong menyusut di depan mata semua orang. Lapisan tanah berubah menjadi bubuk dan jatuh ke tanah. Beberapa saat kemudian, ada tumpukan tanah di tanah. Set. Pada akhirnya, penonton kembali mencemoh. Sepotong sampah lagi. Pada saat ini, kerumunan tidak bisa tidak curiga. Setelah sekian lama menonton, hampir semua orang percaya bahwa anak muda ini mengandalkan keberuntungan untuk memilih bahan bakunya. Selain itu, rekor tak terkalahkannya selama lebih dari 10 hari juga karena keberuntungan. Namun, saat ini, dua bahan baku terbaik tersebut telah hancur. Akankah dewa keberuntungan masih menimpa anak muda ini? Melihat tumpukan tanah lainnya, sudut mata Feng Hao bergerak-gerak. Dia tampak semakin kurang percaya diri. Pena Tuwayu, lanjutkan. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat mengundang. Namun, lengannya sedikit gemetar. En. Yu Xiao menatap tajam ke arah pemuda di depannya. Dia sepertinya tidak berpura-pura sama sekali. Setelah berpikir sebentar, dia memilih biji lain yang belum dipotong dan lebih baik. Sa-sa. Sepotong batu giok yang belum dipotong berubah menjadi lumpur. Desahan terdengar di mana-mana, dan beberapa orang boros berteriak lebih riang. Kenapa kamu masih bertahan? Cepat berlutut dan panggil aku kakek. He he, orang bodoh yang beruntung. Of, apakah dia benar-benar berpikir dia adalah dewa keberuntungan? Mereka semua mengungkapkan rasa jijik mereka dan mengumumkan pendapat mereka, mengatakan bahwa biji yang belum dipotong di bawah tidak berguna. Melanjutkan. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat tangannya. Sa-sa. Sepotong biji yang belum dipotong berubah menjadi tanah. Sa-sa. Sepotong lainnya. Sa-sa. Ini sudah menjadi bagian kedua yang terakhir. Ujung-ujungnya berubah menjadi tumpukan debu di tengah desahan orang banyak. Di tanah, hanya ada sepotong sampah tanpa ki spiritual yang tersisa. Harganya hanya 12 ribu koin emas. Bahan baku jenis ini merupakan lapisan terluar dari bahan baku ketika dibelah. Kemungkinan mengandung kristal hampir nol. Dewa keberuntungan, cek. Yuan Po langsung mencibir. He-he. Apa kamu yakin sekarang? Bocah manja itu berjalan mendekat dengan arogan, tidak berusaha menyembunyikan rasa puas diri di wajahnya. Mendesah. Yu Xiao juga menghela nafas pelan. Diam-diam dia curiga, apakah dia benar-benar hanya seorang pemuda sembrono yang percaya pada keberuntungannya sendiri. Sebagian besar penjudi sudah menutup mata, seolah tidak tahan lagi menontonnya. Pada akhirnya, keberuntungan masih belum bisa menandingi seni melihat batu. Hal ini tidak bisa dihindari. Namun, mereka selalu menyimpan sedikit keberuntungan di hati mereka. Sekarang, jejak keberuntungan itu telah hilang. Mengenai hal ini, perwakilan dari berbagai kekuatan tidak mengatakan apa-apa. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan. Beberapa dari mereka bahkan memandang Feng Hao dengan ejekan. Di mata mereka, Feng Hao tampaknya telah menjadi anak kecil yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Eh, mengapa pemuda itu terlihat begitu familiar? Di antara perwakilan tersebut, seorang pria dengan hidung bengkok memandang Feng Hao dan menyipitkan matanya. Tiba-tiba, napasnya bertambah cepat. Itu dia, bocah itu. Seketika, mata pria berhidung bengkok itu hampir meledak karena api. Dia menyadari bahwa pemuda terkutuk inilah yang membunuh anggota Scarlet Cloud Gang dan memikat mereka ke area berbahaya. Pada akhirnya, hanya dua dari mereka yang kembali hidup. Setiap kali dia memikirkan hal itu, dia akan mengertakkan gigi. Dia sebenarnya telah ditipu oleh seorang Marsial Grandmaster muda. Begitu masalah ini dilaporkan, prestisnya di geng akan anjok. Dia telah meninggalkan anggota gengnya dan melarikan diri sendirian. Dia tahu bahwa jika dia tidak memiliki kekuatan seorang Marsial Grandmaster, dia pasti sudah dikeluarkan dari geng sejak lama. Saat dia hendak berjalan ke depan, dia menarik kembali kakinya. Ini adalah wilayah geng Yu Yue. Jika dia menimbulkan masalah dan terbunuh, dia pantas mendapatkannya. Eh. Seolah merasakan tatapan penuh kebencian itu, Feng Hao memiringkan kepalanya dan menoleh, hanya untuk melihat sepasang mata yang menyala-nyala. Itu dia. Hati Feng Hao tenggelam, dengan kening. Sepertinya dia perlu menemukan kekuatan untuk melindunginya. Melihat Yu Xiao, yang menatapnya dengan ekspresi khawatir, hati Feng Hao tergerak. Geng Yu Yue ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Aosian. Dia mendengar bahwa mereka memiliki beberapa Marsial Grandmaster. Dengan kekuatan yang melindunginya, dia akan stabil seperti Gunung Tai. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Yang terpenting adalah Yu Xiao ini sesuai dengan keinginannya. Cepatlah berlutut. Jangan bilang kamu ingin bertindak tanpa malu-malu di depan Tetua Yu. Melihat Feng Hao tidak mendengarkan kata-katanya, bocah manja itu menjadi marah dan mencaci makinya dengan keras. Apa hakmu untuk membuatku berlutut? Feng Hao memutar matanya. Kamu sudah kalah. Apakah kamu tidak akan berlutut? Mata generasi kedua hampir mengeluarkan api. Yang lain mengelilinginya. Pena Tuayu, Anda adalah hakimnya. Anda harus mengatakan sesuatu sekarang. Yang lain mengutarakan pendapatnya, menekan Yu Xiao. Ya, Pena Tuayu, Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda, Bukan. Pria berhidung bengkok itu berkata dengan muram. Pada akhirnya, dia bahkan berseru, Benarkah, semuanya? Apa hubungannya ini denganmu? Yu Xiao sudah kesal. Dia tidak ingin menyinggung rumah siangsi, tetapi hidung bengkok ini sedang menguji kesabarannya. Dia sangat marah. Pa. Dia menamparkan, dan angin mengembun menjadi telapak tangan. Ia mendarat tepat di wajah hidung bengkok itu. Dia bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan terlempar. Darah berceceran di mana-mana, dan giginya tanggal. Dia jatuh ke kerumunan. Pemandangan yang menyedihkan. Anda tidak tahu tempat Anda. Apakah menurut Anda Anda berhak berbicara di sini? Usir dia keluar. Yu Xiao mengangkat kacamatanya dan langsung mencaci makinya. Sebelum pria berhidung bengkok itu pulih dari keterkejutannya, dia digendong oleh dua pria kuat seperti ayam. Tidak hanya dia kehilangan muka, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota Juan di masa depan. Sekte Awan Merah secara alami tidak akan menyinggung Sekte Yu Yue demi Wu Song. Sikap seperti itu membuat para master generasi kedua lainnya bergidik. Mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah dan kesombongan di wajah mereka memudar. Hah. Mendengus pelan, Yu Xiao merasa rasa sesak di dadanya telah banyak hilang. Melihat Feng Hao, dia sedikit mengerutkan alisnya dan berkata, Adik Hao, masalah ini. He he, penatu ayu, jangan khawatir. Feng Hao terkeke dan melanjutkan, bukankah ada batu lain yang belum dipotong dan belum dibelah. Mari kita bicarakan setelah kita membukanya. He he, saya percaya pada keberuntungan saya sendiri. Saat dia selesai, dia mengangkat alisnya ke arah master generasi kedua, memprovokasi dia. 206. Keberuntungan, kata keberuntungan, kembali keluar dari mulutnya dan langsung menarik perhatian sebagian orang. Melihat wajah percaya diri itu, jantung semua orang berdetak kencang. Dari mana rasa percaya diri ini berasal? Mereka tidak bisa tidak bertanya pada diri mereka sendiri. Mereka melihat bahan mentahnya lagi. Kulitnya kasar dan tidak ada jejak energi spiritual di sekitarnya. Itu adalah sampah biasa. Mereka bahkan tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa itu adalah sampah. Kalau tidak, itu tidak akan dijual hanya dengan 10 ribu koin emas. He he, ini bukan pertama kalinya. Selama 10 hari terakhir, setiap kali saya kehilangan kepercayaan diri, potongan terakhir akan bersinar, tidak peduli apa jenis bahan mentahnya. Melihat ekspresi bingung Yu Xiao, Feng Hao menjelaskan sambil tersenyum. Ya, itu terjadi terakhir kali saya berada di XX Casino. Bahan mentah terakhir dihargai 8 ribu koin emas, tapi ternyata itu adalah Marsial Crystal. Seru seorang penjudi. Mustahil, bahan mentah senilai 8 ribu koin emas bisa berubah menjadi Marsial Crystal. Itu tidak mungkin, kan? Apakah mungkin untuk menguduskan cahaya? Teriakan keterkejutan terdengar di mana-mana, dan ketertarikan semua orang segera ditarik kembali. Iya, itu belum selesaikan. Bahkan anak nakal manja pun merasa ngeri ketika mendengar kata-kata ini. Mata mereka berbinar sekali lagi saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah bongkahan batu biasa yang belum dipotong itu. Itu sampah. Setelah memindai beberapa saat, lelaki tua kurus itu menghilangkan cahaya di matanya dan berkata dengan lembut. Benar, itu sampah. Yuan Po juga mengangguk. Melihat mereka berdua mengutarakan pendiriannya, semua orang merasa lega. Dia hanya mengulur waktu. Bocah manja itu mendengus dingin, sepertinya meremehkan penampilan Feng Hao. Kalau begitu, aku akan membukanya. Yu Xiao sedikit terkejut dengan kepercayaan diri Feng Hao. Beberapa saat kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil potongan biji terakhir di tanah. Mem. Feng Hao tersenyum dan mengangguk. Syah syah. Di bawah tatapan puluhan ribu pasang mata, bahan mentah terakhir menyusut perlahan. Segera, ukurannya menjadi sebesar mangkuk. Sudah berakhir, peruntungannya benar-benar hilang. Melihat wajah percaya diri itu, semua orang hanya bisa mengerutkan kening. Eh. Saat Yu Xiao hendak menghancurkannya, tangannya tiba-tiba berhenti dan dia berteriak karena terkejut. Ada cahaya. Tiba-tiba, seorang penjudi di dekatnya berteriak sambil menunjuk ke arah cahaya berkilauan di sisi kiri bahan mentah. Benar-benar bersinar. Segera, para penjudi menjadi bersemangat, dan seruan mereka terdengar di seluruh aula. Benar-benar ada sialnya anjing yang menantang surga. Perwakilan dari berbagai kekuatan tidak bisa berkata-kata. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dalam sepotong biji yang tidak seorang pun mengira bisa mengandung kristal bela diri, sebenarnya ada kristal bela diri. Apakah dewa keberuntungan benar-benar menjaganya? Melihat wajah tersenyum itu, semua orang merasa ragu. Apakah itu keberuntungan atau kekuatan? Hingga saat ini, belum ada yang bisa memastikannya. Ha-ha, seperti yang kubilang, itu pasti akan bersinar. Feng Hao tertawa terbahak-bahak, menatap secara provokatif ke wajah pucat bocah manja itu. Itu hanyalah kristal bela diri yang melayang di tangan Yu Xiao. Namun, semua orang merasa bahwa Marsial Crystal ini sangat mempesona, seolah-olah itu benar-benar hadiah dari para dewa. Selamat. Sedikit terkejut, bibir Yu Xiao sedikit melengkung, dan dia menyerahkan Marsial Crystal di tangannya kepada Feng Hao. Ha-ha, terima kasih, pena tuayu. Feng Hao tertawa keras, tampak sangat riang. Lumayan, ini keberuntungan besar. Mau tak mau aku mengagumimu, adikku. Yu Xiao memandang Feng Hao dengan penuh arti dan tersenyum, karena adik laki-laki Hao telah membuka kristal bela diri, maka aku akan memenuhi janjiku. Sepuluh kristal bela diri. Saat dia selesai, dia melambaikan tangannya, dan sepuluh kristal bela diri tersebar, berbaris di depan Feng Hao. Terima kasih, terima kasih. Wajah Feng Hao juga dipenuhi dengan ekstasi saat dia mengumpulkan kristal bela diri satu persatu. Saya telah memenuhi janji saya. Saya harap beberapa orang tidak mempersulit saya. Yu Xiao menghilangkan senyuman di wajahnya. Dia bahkan tidak berbalik saat dia berbicara dengan suara rendah. Kata-katanya membuat wajah bocah manja itu pucat, dan wajah lelaki tua kurus itu berubah menjadi hijau. Bagaimana mungkin klan Xiangxi bersujud kepada pemuda biasa dan memanggilnya kakek tiga kali? Tidak, ini tidak mungkin. Bocah manja yang ingin bertaruh dengan Feng Hao pucat, menggelengkan kepalanya berulang kali. Barang-barang yang semula ada di dalam tas ternyata seperti ini. Bukan hanya di luar ekspektasi orang lain, tapi juga di luar ekspektasi mereka. Hal utama tetaplah taruhan itu. Ini awalnya digunakan untuk mempermalukan Feng Hao, tapi sekarang, mereka harus bersujud dan memanggilnya kakek di depan ratusan ribu orang. Ini benar-benar mustahil. Apa? Apakah kamu meragukanku? Yu Xiao berbalik dan menatapnya dengan mata menyipit. Tekanan samar keluar dari dirinya, menekannya hingga ia merasa sulit bernapas. Tetua Yu, harap tenang. Pria tua kurus itu berbalik dan berdiri di depan bocah manja itu. Hah? Beberapa hal belum dapat dikonfirmasi, jadi Yu Xiao tentu saja tidak akan berselisih dengan klan Xiang Xi yang besar. Dia mendengus dan berbalik lagi. Saya hanya seorang notaris. Mau Anda memberi saya muka atau tidak, itu terserah Anda. Pada titik ini, ekspresi wajah beberapa orang semakin berubah. Wajah adalah hal yang saling menguntungkan. Dalam reruntuhan primordial yang sangat kacau ini, wajah terkadang lebih penting daripada nyawa seseorang, belum lagi seseorang yang sama pentingnya dengan Yu Xiao. Jika mereka tidak memberikan wajahnya, konsekuensinya akan terlihat jelas. Terlebih lagi, Yu Xiao berada di pihak yang beralasan kali ini. Bahkan jika mereka pergi ke kediaman Raja Kota, mereka masih dirugikan. Alasan Yu Xiao melakukan ini adalah karena tebakan di hatinya. Tebakan itu muncul kembali ketika Marsial Crystal terakhir dibuka. Ketika dia mendengar tentang pencapaian Feng Hao, dia menentukan posisi Feng Hao berdasarkan pengalamannya. Pertama, orang ini sangat beruntung, dan keberuntungannya tidak pernah berkurang. Sedangkan untuk posisi kedua, itu agak menakutkan. Untuk bisa mengendalikan dirinya sampai pada titik di mana dia tidak menang atau kalah setiap saat, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh siapapun. Terlebih lagi, di tempat perjudian kecil dan menengah, bisa mendapatkan dua atau tiga kristal bela diri sehari bahkan lebih mengejutkan. Setelah apa yang baru saja terjadi, ketika dia melihat pemuda yang percaya diri itu lagi, kecurigaan di hatinya condong kekemungkinan kedua. Itu sebabnya dia masih berdiri di sana. Muda, anak muda, kamu baru saja memenangkan ronde ini. Kami harus mengakuinya. Mata lelaki tua kurus itu berkedip beberapa saat sebelum dia melangkah maju dan berkata. Kata-katanya langsung membuat wajah bocah manja itu berubah pucat. Dia hampir jatuh ke tanah. Kalau begitu, ayo kita bertaruh. Wajah Feng Hao menunjukkan senyuman mengejek. 207. Kata-kata provokatif yang tidak memberinya wajah apapun langsung membuat lelaki tua berwajah kurus itu merasa tercekik. Dia bernapas dengan tergesa-gesa beberapa kali sebelum menekan amarah di hatinya. Sudut mulutnya bergerak sedikit ketika dia berkata, Adik, bisakah kamu membuat pengecualian? Berlutut. Itu tidak mungkin. Jika dia berlutut, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya lagi. Feng Hao juga sangat jelas tentang hal ini. Dia telah menempuh jalur Wuni untuk mendapatkan kembali martabatnya. Sekarang martabatnya ditantang lagi, dia meledak. Buat pengecualian. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Selalu ada ruang untuk negosiasi. Adikku, bagaimana menurutmu? Mereka tentu saja tidak berani menyinggung Yu Xiao, tetapi melihat Feng Hao adalah anak yang malang, lelaki tua kurus itu yakin dia bisa menghadapinya. Oh. Feng Hao tersenyum main-main dan bertanya, lalu menurutmu apa nilainya? Ini. Wajah lelaki tua kurus itu bergerak-gerak saat matanya menyipit. Dia tidak menyangka Feng Hao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Hal ini berkaitan dengan martabat seseorang. Jika dia bicara terlalu sedikit, dia akan kehilangan muka. Jika dia bicara terlalu banyak, dia tidak akan rela memberikannya kepada anak malang ini. Hei, aku bertanya padamu. Berapa nilaimu? Feng Hao dengan sengaja meneriaki generasi kedua yang kaya, menyebabkan orang banyak tertawa. Anda. Generasi kedua yang kaya gemetar karena marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terburu-buru, kita belum selesai berjudi, kan? Jika saya menang, kita bisa membatalkan babak ini, bukan? Generasi kedua yang kaya lainnya tidak tahan lagi. Dia berjalan mendekat, menahan amarahnya dan berkata dengan suara seram. Hei. Feng Hao mengerutkan bibirnya, wajahnya menunjukkan ekspresi mengejek. Perjudian adalah tentang integritas. Jika Anda tidak mampu untuk kalah, katakan saja sebelumnya. Mengapa mencari banyak alasan, jika Anda terus berjudi seperti ini, satu demi satu, dari generasi ke generasi, apakah akan ada akhirnya? Bukankah ini curang? Haha. Petik dua. Itu benar. Entah Anda bersujud atau Anda membayar. Itu masalah lain. Cek-cek. Aku tidak menyangka keluarga Siangshi yang bergengsi akan menjadi pecundang. Kami telah melihatnya sendiri. Segala macam ejekan terdengar dari kerumunan. Mereka adalah orang-orang yang liar dan sulit diatur, dan kesombongan serta sikap sombong dari klan Siangshi telah menyebabkan mereka tidak senang sejak lama. Sekarang setelah mereka bertemu klan Siangshi, mereka semua ingin mengalahkan klan Siangshi saat sedang terpuruk. Lagi pula, tidak banyak peluang seperti ini. Ejekan seperti itu langsung menyebabkan wajah beberapa orang menjadi pucat. Wajah bocah manja itu semakin pucat. Matanya tidak bernyawa saat dia langsung jatuh ke tanah. Kali ini, dia benar-benar kehilangan banyak muka. Cukup. Melihat situasinya semakin tidak terkendali, Yusyao tertawa kecil, dan seluruh tempat perlahan menjadi tenang. Taruhannya diakui oleh kedua belah pihak, dan diusulkan oleh Anda. Karena Anda ingin menginjak-injak martabat orang lain, maka Anda harus bersiap untuk diinjak-injak. Saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia menjentikan lengan bajunya dan berbalik. Lan Nu, penuhi taruhanmu. Yuan Po memarahi dengan ekspresi gelap. Saat ini, masalah ini telah meningkat keintegritas dan wajah keluarga Siang Si mereka. Tidak peduli seberapa besar kerugian mereka, di masa depan, orang-orang akan tetap mengatakan bahwa keluarga Siang Si adalah pecundang. Ini adalah sesuatu yang tidak dia inginkan. Karena itu, dia hanya bisa mengorbankan orang malang itu. Ini. Orang malang itu mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke arah teman-temannya. Ketika dia melihat mereka semua memiliki ekspresi serius, hatinya langsung bergetar. Dia mengerti bahwa demi martabat keluarga Siang Si, dia harus dikorbankan. Jangan khawatir, aku akan membantumu mendapatkannya kembali. Melihat ekspresinya, Yuan Po berjalan mendekat dan dengan lembut menepuk bahunya. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam, dan ekspresi ganas melintas di wajahnya. Tuan muda Yuan, aku mengandalkanmu. Orang yang tidak beruntung itu berdiri dan berkata Lalu, dia berjalan menuju Feng Hao. Di bawah tatapan puluhan ribu orang, dia memejamkan mata dan berlutut. Seketika, tubuhnya gemetar. Saat ini, dia akhirnya mengerti apa itu martabat. Kakek. Darah merembes keluar dari mulutnya saat dia mengeluarkan dua kata itu melalui giginya. Dia menutup matanya, dan air mata mengalir di pipinya. Dia dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak berdaya. Heh. Melihat adegan ini, sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman jahat. Mereka yang mempermalukan orang lain akan dipermalukan. Dan inilah yang dia inginkan. Dia ingin semua orang mengerti bahwa dia bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Terlebih lagi, dengan benda suci seperti bola kecil, dia tidak perlu takut pada keluarga siangsi. Melihat ekspresi tenang di wajah pemuda itu, tidak hanya Yu Xiao, tetapi perwakilan dari kekuatan lain juga mengerutkan kening. Para penjudi pun mulai merenung. Mengapa pemuda ini berani menyinggung keluarga siangsi? Apakah dia benar-benar tidak takut mati? Atau apakah dia punya hal lain untuk diandalkan? Cek. Cek. Benar. Karena kamu berjudi, kamu harus bersiap untuk kalah. Ingatlah untuk lebih berterus terang lain kali. Feng Hao mendecahkan bibirnya dan mendecahkan lidahnya. Seketika, orang malang itu begitu marah hingga langsung pingsan. Lain kali, giliranmu. Yuan Po berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Dia tidak menyembunyikan racun di matanya saat dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Giliran saya. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan dia bertanya dengan nada mengejek. Apakah kamu yakin masih ingin berjudi? Huff. Apakah kamu takut? Yuan Po mendengus dengan nada menghina. Takut. Mengapa saya tidak takut? Feng Hao menjawab langsung. Saat sedikit rasa bangga muncul di wajah Yuan Po, dia menyipitkan matanya dan berkata, tidak ada di antara kalian yang berterus terang. Kalian tidak hanya suka bertindak tanpa malu-malu, tetapi kalian juga suka mengancam orang lain. Jika kalian berada di posisi saya, maukah kamu menerima taruhan seperti itu? Terlebih lagi, jika kamu kalah, apakah kamu yakin akan berlutut dan bersujud kepadaku dan memanggilku kakek? Saat dia berbicara, dia bahkan melirik ke arah orang malang yang tidak sadarkan diri di tanah. Tubuh Yuan Po gemetar karena dipandang rendah. Dia menunjuk ke langit dan berkata dengan marah, saya, Yuan Po, dengan ini bersumpah bahwa saya akan memenuhi taruhan saya. Apakah itu baik-baik saja? Itu lebih seperti itu. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada main-main, lalu, bagaimana kita akan berjudi? Atau haruskah saya memilih bahannya? Huff, ayo bertaruh pada seni siangshi. Yuan Po mendengus dengan nada menghina dan berkata dengan arogan. Jelas sekali bahwa dia sangat percaya diri dengan seni siangshi miliknya. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa keberuntungan pemuda ini akan sangat menantang surga. Yu Xiao mengangkat alisnya ketika dia mendengar bahwa dia ingin berkompetisi dalam seni siangshi. Bisa dibilang perhatian semua orang kembali tertuju pada pemuda tampan dan biasa-biasa saja ini. Seni siangshi. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apa itu seni siangshi. Karena penonton kecewa, dia menambahkan satu kalimat lagi. Namun, aku yakin dengan keberuntunganku, tidak masalah bagiku untuk mengalahkanmu. Hati Yuan Po bergetar saat melihat sedikit lekukan di bibir pemuda itu. Kemudian, gelombang kemarahan muncul dari dirinya. Betapa tidak tahu malunya kamu. Dia benar-benar marah. Seni siangshi yang selama ini ia banggakan justru diremehkan sedemikian rupa. Dia akan meledak. 208. Kamu dan aku masing-masing akan memilih batu yang belum dipotong senilai 500 ribu koin emas. Siapapun yang mendapatkan kristal bela diri paling banyak akan menjadi pemenangnya. Yang kalah harus bersujud kepada pemenang dan memanggilnya kakek. Mata Yuan Po melebar karena marah. Nada suaranya menakutkan dan kata-katanya dipenuhi amarah. Entah kenapa, lelaki tua kurus itu mengerutkan kening sambil menatap pemuda yang tetap tenang itu. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi dia tidak bisa menjelaskannya. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk berbicara pada saat ini. Jika dia menghentikan Yuan Po, bukankah dia mengatakan bahwa Yuan Po tidak sebaik pemuda bernama Fen Hao ini? Apakah kartu trufnya benar-benar keberuntungan? Mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Pada saat yang sama, hampir semua penonton berpikiran sama. Apakah itu kekuatan atau keberuntungan? Tidak ada yang tahu pasti. Oh begitu. Fen Hao tampak sedikit tertekan. Apa, Anda tidak berani? Wajah Yuan Po penuh dengan penghinaan saat dia memprovokasi. Saya tidak berani. Seketika, Fen Hao tampak marah, dan dia tampak sedikit gelisah. Dia berteriak, kamu pilih dulu. Huff, kamu yang meminta. Yuan Po mendengus pelan, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman sinis. Dia berjalan menuju rak tempat batu-batu yang belum dipotong ditempatkan. Di bawah tatapan orang banyak, dia mulai memadatkan cahaya di matanya. Tidak lama kemudian, matanya dilapisi lapisan cahaya aneh. Di dalam lapisan cahaya aneh ini, ada beberapa warna yang samar-samar muncul. Namun, hal itu masih belum terlalu jelas. Mendesis, saya tidak menyangka seni visiognomi miliknya telah mencapai tingkat seperti itu. Saya khawatir dia akan naik ke tingkat mendalam. Keluarga Yuan memang merupakan keluarga visiognomi dengan sejarah 10 ribu tahun. Saya khawatir tingkat mendalam akan segera naik ke tingkat bumi, bukan? Tingkat bumi. Bagaimana bisa semudah itu? Hanya ada satu keluarga di seluruh kota Juan. Itu benar. Karena teknik matanya, tiba-tiba terjadi diskusi. Saat Yu Xiao melihat mata Yuan Po, dia sedikit mengernyit. Dia memandang pemuda biasa di sampingnya dengan ekspresi penasaran. Dia tidak tahu apakah dia telah membuat taruhan yang benar. Apakah itu seni menganalisis batu? Feng Hao sangat penasaran saat melihat sepasang mata yang berkilauan dengan cahaya ilahi itu. Ini sangat kasar. Dengan teknik melihat batu tingkat ini, tingkat keberhasilannya paling banyak 30%. Suara penatua Fen terdengar langsung di benak Feng Hao. Lantai 3 Hati Feng Hao bergetar. Tidak ada kekurangan orang-orang aneh dan hal-hal aneh di dunia. Sejak ada judi batu, ada pula seni memandang batu. Dengan teknik sepasang mata, seseorang dapat melihat aura spiritual dari bahan mentah dan menilai apakah bahan tersebut asli atau palsu. Ini sebenarnya adalah seni rahasia yang menantang langit. Dibandingkan dengan Xiao Qiqiu, dia jauh lebih rendah. Sudut mulut Feng Hao terangkat, dan aura suramnya menghilang. Heh. Penatua Fen mencibir, apakah menurutmu lelaki kecil itu maha kuasa? Apa? Hati Feng Hao tersentak. Mungkinkah si kecil ini bisa menilai kualitas besi spiritual untukmu? Ini. Kata-kata Penatua Fen membuat Feng Hao terdiam. Kemampuan Xiao Qiqiu memang merasakan keberadaan marsial kristals dan spiritual airan pada bahan bakunya, namun sepertinya tidak bisa menilai kualitas dan kualitas bahan bakunya. Anda hanya bisa mengandalkannya untuk mendapat untung kecil. Anda hanya bisa kehilangan untung yang sangat besar. Orang tua itu mendengus. Feng Hao secara alami mengetahui hal itu. Saat ini di rumah judi kecil dan menengah itu, dia melihat banyak bahan mentah dengan harga yang sangat mahal. Ya, ada kristal bela diri dan bahkan besi spiritual di dalamnya, tetapi harga bahan bakunya jauh melebihi harga kristal bela diri dan besi spiritual. Oleh karena itu, kualitas bahan baku menjadi kunci perjudian. Ini juga merupakan sumber keuntungan besar yang sebenarnya. Sepotong besi spiritual dengan kualitas tertinggi bernilai setidaknya puluhan juta koin emas, atau bahkan ratusan juta. Teknik mata mempunyai nilai tersendiri. Jika kamu meremehkannya, kamu salah. Penatua Fen berkata dengan hati-hati, terutama di kuburan relik, ada perbedaan besar antara memiliki dan tidak memiliki teknik mata. Ya, Feng Hao mengangguk sedikit, dan rasa jijik di hatinya terhadap seni menganalisis batu langsung lenyap. Dia sangat sombong. Tuan, apakah Anda juga memiliki seni menganalisis batu? Ini hanya pemikiran. Mata Feng Hao berbinar dan napasnya menjadi sedikit tergesa-gesa. Menurutnya, produk yang dihasilkan oleh Elder Fen harus berkualitas tinggi. Melihat lelaki tua itu begitu protektif terhadap seni menganalisis batu, Feng Hao samar-samar mengerti. Orang ini pasti ahli dalam menganalisis batu juga. Hah. Orang tua itu mendengus beberapa kali dengan puas. He he, Tuan, itu, he he. Feng Hao tidak perlu khawatir tentang lelaki tua itu, jadi dia tanpa malu-malu mengganggunya. Mari kita bicarakan nanti. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu terdiam. He he. Feng Hao sangat gembira. Pada saat itu, dengan bantuan seni menganalisis batu yang diturunkan oleh Penatua Fen, dan bola kecil, dia akan mampu mengambil semua benda suci tingkat suci di rumah judi dan kuburan. Yuan Po memilih dengan perlahan dan cermat. Dia tidak melihat kepadatan energi spiritual dalam bahan mentahnya, tetapi pada garis-garisnya. Saat ini, aura hedonistik di wajahnya telah hilang sama sekali. Ekspresinya serius, dan dia tampak agak mengesankan. Tidak lama kemudian, butiran keringat muncul di dahinya, dan Marsial Crystal muncul di tangannya. Selain itu, cahayanya berkedip-kedip. Jelas sekali bahwa dia sedang menyerap energi dari Marsial Crystal. Jadi, teknik mata ini juga membutuhkan Marsial Essence untuk digunakan. Feng Hao sedikit tercerahkan. Setelah sekitar satu jam, Yuan Po telah memilih tujuh bahan mentah. Mata beberapa tuan muda yang boros berbinar, dan lelaki tua kurus itu hanya bisa mengangguk. Setidaknya tiga kristal bela diri bisa diperoleh. Teknik mata tuan muda Yuan, lelaki tua ini sangat mengaguminya. Orang tua kurus itu melirik sekilas dan berkata sambil tersenyum. Di saat yang sama, dia sedikit menangkupkan tangannya ke arah Yuan Po, jelas mencoba merayunya. Hei hei, Anda terlalu baik, pena tuapi. Yuan Po menyekak keringat di wajahnya, dan wajahnya penuh kebanggaan. Dia bahkan mengangkat alisnya secara provokatif ke arah Feng Hao. Dari tujuh batu yang belum dipotong, sekitar tiga kristal bela diri dapat ditemukan. Ini sudah merupakan tingkat keberhasilan yang sangat mengesankan. Bahkan beberapa master siangsi rata-rata di kota Yuan hanya bisa melakukannya. Luar biasa, luar biasa. Feng Hao menurunkan tubuhnya dan dengan santai menyapukan telapak tangannya ke tujuh bahan mentah. Dia punya ide di dalam hatinya, jadi dia langsung berdiri dan mengacungkan jempol pada Yuan Po. Akui kekalahan, nak. Hei hei, dibandingkan dengan tuan muda Yuan, Anda hanya meminta penghinaan. Beberapa tuan muda yang boros mengejeknya, dan wajah mereka penuh dengan kekejaman. Saat ini, mereka sangat ingin menguliti Feng Hao hidup-hidup, lalu melemparkannya ke dalam wajan berisi minyak dan menggorengnya selama beberapa hari. Hanya dengan begitu kebencian di hati mereka bisa diredakan. Lumayan, lumayan. Namun, saya percaya pada keberuntungan saya sendiri. Langit tidak pernah membiarkan saya kalah. Saya yakin saya tidak akan kalah. Kata-kata Feng Hao langsung membuat marah sekelompok tuan muda yang boros. 209. Keberuntungan. Of. Kamu benar-benar berani mengatakan itu. Konyol. Beberapa orang boros terus mengejek Feng Hao, menunjukkan rasa jijik mereka. Hanya orang malang yang baru saja bangun yang memandang Feng Hao dengan bingung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia punya perasaan di dalam hatinya bahwa pemuda ini akan menang. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia langsung tersentak bangun. Detik berikutnya, dia melihat sekilas senyuman lucu di bibir Feng Hao. Tuan muda Yuan, jangan bertaruh dengannya. Orang yang tidak beruntung itu langsung berseru. Suaranya agak keras, menyebabkan suasana yang awalnya berisik menjadi sunyi. Banyak pasang mata memandangnya dengan takjub. Tuan muda Yuan, jangan bertaruh dengannya. Kamu akan kalah. Sungguh, kamu harus percaya padaku. Dia bergegas ke depan, meraih lengan Yuan Po dan berkata dengan cemas. Senyuman lucu Feng Hao membuatnya merasa takut dari lubuk hatinya. Dia merasa seolah-olah Feng Hao hanya mempermainkan mereka dan tidak memandangnya sama sekali. Kata-katanya mengejutkan semua orang di aula. Semua orang terdiam. Apa yang sedang kamu lakukan? Yuan Po merasa sedikit marah saat lengannya dicengkeram dan dipandang rendah. Wajah tampannya memerah. Dia menarik lengan pria malang itu dan mendorongnya ke tanah. Tuan muda Yuan, Anda benar-benar tidak bisa bertaruh. Pria malang itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya. Dia ingin bergegas lagi, tapi dia dihentikan oleh dua orang boros lainnya. Mereka menekannya ke tanah dan dia tidak bisa bergerak. Lanu, apa kamu gila? Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana tuan muda Yuan bisa kalah? Saya pikir dia sudah gila. Pukul saja dia. Sebelum pria malang itu sempat bereaksi, salah satu orang boros itu memotong lehernya dengan tangannya. Pria malang itu pingsan karena bahagia lagi. Sungguh sial. Yuan Po diam-diam meludah ke tanah. Namun, alis lelaki tua kurus itu terkatup rapat. Dia melihat Yuan Po tidak lagi mendengarkan nasihatnya. Mulutnya yang sedikit terbuka perlahan menutup dan dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao. Orang-orang di sekitar juga bingung. Apa yang sedang terjadi? Entah kenapa, perasaan aneh muncul di hati mereka saat melihat pemuda yang masih memasang ekspresi tenang. Mungkinkah pemuda ini benar-benar penjelmaan dewa keberuntungan dan tidak akan pernah kalah? Cepat pilih bahan mentahmu, atau akui kekalahan. Setelah digigit oleh bangsanya sendiri, Mulut Yuan Po memburuk. Untuk beberapa alasan, dia memiliki ilusi di dalam hatinya, seolah-olah. Dia akan kalah. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan pikiran berbahaya ini dari benaknya. Dia memarahi Feng Hao untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Kalau begitu aku akan pergi dan memilih. Feng Hao tersenyum dan berbalik. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berbalik dan bertanya, jika jumlah kristal bela diri Anda dan saya sama, apa yang akan terjadi? Hah? Kamu juga tahu bahwa meskipun dewa keberuntungan menjagaku, aku selalu berada dalam keadaan di mana aku tidak bisa menang atau kalah. Sulit untuk mengalahkanmu. Yuan Po hendak mengatakan bahwa itu seri, tapi dia diselak oleh Feng Hao, yang terus mengoceh. Begitu dia mengatakan itu, dia langsung menarik beberapa tatapan aneh. Memang itulah yang terjadi. Meskipun pemuda ini memiliki keberuntungan yang luar biasa, dia tidak pernah menang. Itu memang hal yang paling aneh di dunia. Ini. Ditatap oleh puluhan ribu mata, Yuan Po yang sombong tidak bisa mengatakan bahwa itu seri. Dia memejamkan mata dan hampir meraung, jika angkanya sama, itu kemenanganmu. Oke. Kamu harus menepati janjimu. Semua orang di sini bisa menjadi saksi. Feng Hao sedikit menangkupkan tinjunya ke arah Yu Xiao dan orang-orang di sekitarnya, lalu berjalan menuju rak bahan mentah. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat Feng Hao menoleh dan tersenyum, Yuan Po tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia membuka mulutnya, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dengan kesombongannya, mustahil baginya untuk menarik kembali perkataannya, sehingga ia langsung mengeraskan hatinya. Huff. Saya tidak percaya bahwa anak miskin dapat memiliki seni biji geomansi tingkat tinggi. Memikirkan hal ini, matanya kembali fokus, dan kesombongan kembali muncul di wajahnya. Adapun Feng Hao, dia melakukan hal yang sama seperti terakhir kali. Telapak tangannya bergerak santai di atas bahan mentah. Terkadang, dia memungutnya dan meletakkannya. Kadang-kadang, dia bahkan meletakkan tangannya di dekat telinga dan dengan lembut mengetuk bahan mentahnya. Dia sepertinya mendengarkan suara itu. Sikap profesionalnya yang sok membuat orang tertawa. Itu tidak terlihat seperti seni biji geomansi. Semua orang menggelengkan kepala dengan lembut. Tidak peduli bagaimana dia bergerak, matanya selalu jernih dan tidak berdasar, yang membuktikan bahwa dia tidak memiliki teknik mata sama sekali. Mengenai pengalaman, jika memilih bahan mentah seperti itu dianggap sebagai pengalaman, semua orang di sini pasti ahli dan ahli. Tidak lama kemudian, Feng Hao kembali setelah berbelanja. Dia memandang Yuan Po sambil tersenyum dan berkata, Lihat, aku tidak memanfaatkanmu, kan? Aku akan mengambil sebanyak yang kamu punya. Hah. Yuan Po mendengus pelan dan tidak mempedulikannya, tapi matanya dipenuhi cahaya aneh. Eh. Sekilas saja, dia merasa sepertinya ada beberapa batu bagus di antara batu yang dipilih secara acak oleh Feng Hao. Jantungnya berdetak kencang. Apakah orang ini benar-benar mengetahui seni biji geomansi? Dia melirik Feng Hao dengan curiga, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Anak ini akan kalah. Meskipun kualitasnya lebih baik dari yang terakhir kali, itu terlalu berbeda dari yang dipilih Tuan Muda Yuan. Beberapa bocah manja menghilangkan kilatan aneh di mata mereka dan mengejek dengan jijik. Namun, kali ini, lelaki tua kurus itu tidak berkata apa-apa. Meskipun Master Xiangxi dapat menebak satu atau dua hal, dia tidak dapat memahaminya. Dilihat dari warna dan tekstur bahan bakunya, kemungkinan pilihan Yuan Po bersinar sangat tinggi, tapi itu tidak mutlak. Sekarang, melihat senyum acuh tak acuh di wajah Feng Hao, dia mendapat ilusi bahwa rambutnya berdiri tegak. Orang yang menakutkan. Dia praktis yakin bahwa pemuda bernama Feng Hao ini sama sekali bukan orang biasa. Sebab, tidak ada orang biasa yang mampu memperlakukannya, seorang Master Xiangxi, dengan sikap acuh tak acuh seperti itu. Fiu, ku harap dia benar-benar mengandalkan keberuntungannya sendiri. Dia menghela nafas ringan dan menyipitkan matanya, menunggu akhir ceritanya. Tetua Yu, aku mengandalkanmu. Feng Hao tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Yu Xiao. Haha, tidak apa. Yu Xiao telah menonton pertunjukan Feng Hao. Dengan caranya memandang orang, dia benar-benar berpikir bahwa pemuda ini sedang mempermainkan orang-orang boros tersebut. Seketika, senyuman di wajahnya semakin dalam. Jika pemuda ini sudah seperti ini, maka keluarga di belakangnya pasti lebih menakutkan. 210. Kalau begitu mari kita undang tetua Yu untuk bergerak. Yuan Po berpura-pura bermurah hati dan berkata. N. Baginya, Yu Xiao tidak begitu sopan. Dia hanya mengangguk sedikit dan berjalan ke depan. Keempat belas batu yang belum dipotong itu tersusun rapi dalam dua baris, dan masing-masing seukuran wastafel. Ketika energi spiritual masih ada di sekitar mereka, masing-masing dari mereka tampak sangat luar biasa. Namun, jika mereka benar-benar membandingkan, pilihan Yuan Po memang lebih baik daripada pilihan Feng Hao. Aduh, astaga! Yu Xiao mengulurkan tangannya, dan dua batu pertama terbang ke telapak tangannya. Energi bela diri menyembur keluar, dan dalam sekejap, lapisan tanah berjatuhan. Ratusan ribu pasang mata menatap pemandangan itu tanpa berkedip sedikitpun. Mari kita lihat cahayanya. Seseorang berteriak. Tidak lama kemudian, kristal bela diri melayang di udara. Itu berkilau dan tembus cahaya, memantulkan cahaya tujuh warna. Itu sangat mempesona. Itu milik Feng Hao. Cek-cek, sungguh beruntung. Ini benar-benar menantang surga. Jika dia menang, apakah orang itu akan benar-benar berlutut? Suara diskusi datang dari seluruh kerumunan. Melihat Feng Hao telah mengeluarkan kristal bela diri, wajah Yuan Po tidak terlihat terlalu bagus. Beberapa tuan muda juga terkejut. Haha, selamat, saudara Hao. Yu Xiao tertawa ringan. Dengan menjabat tangannya, dia melemparkan kristal bela diri itu ke Feng Hao. Hehe, terima kasih, tetua Yu. Feng Hao menyingkirkan kristal bela diri itu dengan wajah penuh kegembiraan. Dia berkata dengan arogan, Sudah kubilang, jika aku beruntung, kamu pastinya bukan lawanku. Hah. Wajah Yuan Po berkedut. Dia mendengus, menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Penatua Yu, lanjutkan. Shasha, petik dua. Yu Xiao menggerakkan telapak tangannya, dan dua batu lainnya menyusut di tangannya. Pada akhirnya, dua tumpukan tanah. Setelah dua batu, Feng Hao untuk sementara berada di atas angin. Senyuman di wajahnya tampak jauh lebih puas. Huff, jangan bahagia terlalu dini. Wajah Yuan Po berwarna hijau. Memikirkan tentang taruhannya, wajahnya menjadi semakin pucat. Jika dia kalah, apakah dia benar-benar harus berlutut? Sekarang dia memikirkannya, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ketika dia memikirkan keadaan menyedihkan orang yang tidak beruntung itu, ekspresinya menjadi semakin tidak wajar. Kedua orang boros itu tidak lagi berteriak-teriak. Mereka berdiri di sana dan saling memandang dengan keheranan di mata mereka. Shasha, petik dua. Yu Xiao tidak berhenti di situ. Dia menarik nafas dalam-dalam lagi dan lapisan tanah terlepas dari kedua bahan mentah itu saat perlahan menyusut. Ada cahaya. Seorang bocah manja menjerit nyaring. Mengikuti arah jarinya, semua orang melihat kilau-berkilau dan tembus pandang mengalir keluar dari batu yang belum dipotong yang dipilih Yuan Po. Haha. Segera, Yuan Po tertawa keras seolah dia sudah menang. Seluruh pribadinya berubah dari keadaan putus asa menjadi keadaan yang sangat bersemangat dan bersemangat. Seolah-olah dia akan memberikan petunjuk ke gunung dan sungai. Itu hanya satu bagian. Apa masalahnya? Kalau angkanya sama, kamu akan kalah. Feng Hao mengerutkan bibirnya dan mengingatkan mereka dengan jahat, menyebabkan senyuman di wajah mereka membeku. Wajah Yuan Po berkedut. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia terlalu impulsif. Saat dia melihat senyuman di wajah Feng Hao, dia menjadi gugup lagi. Shia Shia. Petik 2. Yu Xiao mengambil dua bahan mentah lainnya tanpa mengedipkan mata. Lapisan tanah perlahan-lahan rontok, dan bahan mentahnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada cahaya lagi. Bocah manja itu berteriak lagi. Dia tampak sangat bersemangat seolah-olah dia telah meminum obat perangsang. Haha, Tuan Muda Yuan menang. Bocah manja lainnya juga menarik kegirangan. He he. Yuan Po juga melirik Feng Hao dengan ekspresi puas diri. Kesombongannya terlihat jelas. Sekarang, dia akhirnya bisa bersantai. Saat dia melihat sekilas ke enam bahan mentah yang tersisa, senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Di antara ketiga bahan baku tersebut, dia yakin salah satunya pasti akan bersinar. Namun, ketiganya yang dipilih Feng Hao sepertinya tidak akan bersinar, baik dari segi kualitas atau pola. Bodoh. Dua kata ini langsung membuat wajah mereka membeku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa masih ada tiga bahan mentah? Apakah kamu buta? Atau apakah anda lupa pelajaran tadi? Anda benar-benar melupakan rasa sakit saat bekas lukanya sembuh. Feng Hao memandang mereka dengan jijik dan menoleh ke Yu Xiao. Penatua Yu, silakan lanjutkan. Oke. Yu Xiao menganggup dan terus bekerja. Shasha. Petik dua. Mendengar suara sasa, bocah manja itu berhenti main-main dan memandangi dua bahan mentah yang menyusut itu dengan gugup. Mereka tidak bisa membantah kata-kata Feng Hao. Meski marah setelah dimarahi, mereka tidak bisa menemukan jalan keluar untuk melampiaskan amarahnya. Namun, di dalam hati mereka, mereka memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap Feng Hao. Singkatnya, di dalam hati mereka, Feng Hao sudah mati. Mereka tidak akan pernah membiarkan seseorang yang berani memprovokasi mereka hidup. Para penjudi juga gugup. Tanpa sadar, mereka telah menempatkan diri mereka di pihak Feng Hao. Sekarang mereka melihat Feng Hao dalam posisi yang kurang menguntungkan, mereka semua merasa tidak nyaman. Adapun perwakilan dari kekuatan besar, mereka tidak ingin menyinggung pihak manapun. Bagaimanapun, perilaku Feng Hao saat ini terlalu aneh, sangat aneh sehingga mereka takut. Sekalipun itu keberuntungan, bagaimana bisa ada keberuntungan seperti itu? Jika itu benar-benar keberuntungan, apakah orang seperti itu benar-benar orang yang sederhana? Syahsyah, petik dua. Ini sudah menjadi bahan baku kelima. Seluruh tempat sunyi, tapi suara gemerisik lembut sepertinya menyebar ke setiap sudut. Itu bersinar. Itu bersinar. Para penjudi dan dua bocah manja itu berteriak kaget. Dua kristal bela diri bening melayang di udara, sangat mempesona. Feng Hao masih di belakang, tapi bocah manja itu tiba-tiba menjadi tenang dan berhenti berteriak. Bagaimanapun, masih ada dua kristal bela diri di depan mereka. Fiuh! Yu Xiao melirik Feng Hao yang masih tenang dan sedikit mengernyit. Dia melambaikan tangannya, dan suara gemerisik terdengar dari telapak tangannya lagi. Lapisan tanah perlahan-lahan turun. Itu bersinar. Itu adalah awalnya, sudut bahan baku Feng Hao terungkap, dan beberapa penjudi berteriak kaget. Yu Xiao bergetar sedikit, dan kristal bela diri terungkap. Tiga lawan tiga. Meski seri, nyatanya seri berarti Feng Hao menang. Di tanah, hanya tersisa satu bahan mentah. Haha, sudah aku bilang keberuntungan ada di pihakku, tapi kamu tidak percaya padaku. Setelah menerima kristal bela diri, Feng Hao dengan sengaja membelainya, membuat bocah manja itu mengatupkan giginya, dan wajah Yuan Po berubah menjadi hijau. Menurut perkiraannya, bahan bakunya paling banyak hanya tiga potong. Sekarang sudah ada tiga potong. Empat dari tujuh. Belum lagi dia, bahkan leluhur tua klan Yuan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, selalu ada kecelakaan. Dia hanya bisa mengharapkan keajaiban. Terima kasih telah menonton!